Pertama, Pak RT, untuk keempat tanggal 21 November kemarin, apa saja kerusakan di Kampung Kuta ini? Rumah saja. Rumah? Berapa rumah yang rusak? Yang di sini rumah hampir 21 rumah rusak, ya hancur. Totalnya berapa? Total seluruh rumah di Kampung ini? Total seluruh rumah di sini hampir 40. 40, 20-nya yang rusak? 20-nya yang rusak, yang 20-nya yang rusak, ya kebanyakannya nggak bisa layak pake lah. Walaupun kelihatannya berdiri di depan jalan, tapi kalau udah masuk ke dalam, habis batanya semua. Tidak layak huni lagi ya? Tidak layak huni lagi, mungkin ya harus diperbaharui lagi. Kalau korban di sini ada beberapa? Ada berapa korban kemarin? Alhamdulillah di Kampung saya, 9 korban, tapi nggak ada yang berat. Alhamdulillah nggak ada yang meninggal dunia, cuma korban luka. Mungkin kalau dari RT lain banyak, tapi Alhamdulillah Kampung saya cuma ada satu korban berat doang. Nggak ada yang meninggal. Oh, satu yang luka berat ya? Luka berat, patah tulang, patah tangan doang, patah tangan doang. Untuk pengungsiannya ada berapa posko dibangun di Kampung ini? Kalau di Kampung ini mungkin satu posko, dibikin 9 tenda, itu satu ke-1 ke-RT-an. Jadi di sini nggak ada yang keluar dah, Alhamdulillah. Berapa jumlah ini Pak? Berapa jumlah pengungsinya? Jumlah pengungsinya sudah di-check. Emang waktu pertama adalah 180, ada 180. Nah, waktu sekarang di-check lagi ada 150, 40 kakak. Ya mungkin ada yang lansia ikut ke kampung lain, dibawa sama saudaranya seperti bayi, sia gitu sekarang. Yang ada di tenda itu paling 150-an, kakaknya 40 gitu.